Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan terus dalam lindungan Allah SWT Sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi lima hal terkait dengan roadmap pengembangan diri kita sebagai seorang profesional Kita tahu bahwa pengembangan diri menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh setiap orang Di dalam teori motivasinya McKellen kita tahu bahwa ada tiga aspek yang membuat orang ingin termotivasi melakukan berbagai aktivitas di dalam pekerjaannya di antaranya adalah motivasi berprestasi motivasi akan kekuasaan dan motivasi untuk berafiliasi Sahabat, maka karena motivasi tersebut orang ingin terus tumbuh dan berkembang Maka ada lima tahapan ataupun roadmap jalan, peta jalan menuju pengembangan diri kita Yang pertama adalah kita sebut dengan mengenali potensi diri Mengapa ini penting? Mengenali potensi artinya kita menemukan apa yang menjadi kekuatan kita apa yang menjadi kelemahan kita Dengan demikian kita akan berupaya untuk mengembangkan apa yang menjadi kekuatan dan potensi terbaik kita agar kemudian dia akan lebih membuat pengembangan diri ini lebih berhasil pada aspek kekuatannya ibarat kalau kita mengasah pisau kita mengasah yang ditajamnya bukan yang ditumpulnya sehingga nanti hasilnya lebih maksimal Kalau kita sudah bisa mengenal potensi diri kita maka kemudian langkah berikutnya itu mengoptimasi membuat suatu treatment atau perlakuan kepada potensi misalnya kita sejak dari kecil itu sudah mendapatkan pendidikan dari tingkat TK, SD, SMP sampai kemudian SMA dan kemudian di usia remaja kita sudah mulai SMA dan kemudian masuk ke perguruan tinggi ini merupakan satu cara kita mengoptimasi agar potensi kita kemudian bisa terus meningkat dan menajam kemudian berbagai macam kursus pendidikan training seminar itu harusnya juga kita ikuti untuk senantiasa mengupgrade kemampuan kita sehingga setelah kita optimasi maka kemudian dia akan menjadi kompetensi nah setelah kompetensi ini kita miliki yang ditandai dengan adanya knowledge skill dan attitude atau kalau dari beberapa indikator yang disebutkan oleh Spencer dimana kompetensi itu memiliki motivation adanya traits kemudian adanya self-concept serta adanya knowledge dan skill inilah yang kemudian harus kita komunikasikan jadi tahapan setelah kompetensi kita harus mengkomunikasikan kepada publik agar kompetensi kita ini bisa diketahui agar value kita ini bisa diketahui yang kemudian dengan value ataupun kompetensi yang kita sudah miliki ini ini kemudian tahap berikutnya menjadi reputasi ketika menjadi reputasi maka kita sudah memiliki yang namanya branding kita memiliki sesuatu yang dikenal oleh orang sebagai siapa reputasi ini dibutuhkan agar apa agar dengan reputasi ini kita memiliki suatu profesi yang jelas yang gilirannya kita kemudian dengan profesi ini mendapatkan satu target finansial yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari oke sahabat terus semangat terus kembangkan diri anda dengan cara mengoptimasi sehingga potensi menjadi kompetensi jangan lupa dikomunikasikan sehingga menjadi reputasi tetap semangat tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Tuhan yang maesah senantiasa berdoa memohon agar kehidupan kita semakin lebih baik salam sukses salam sehat demikian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati